Intro Sebenarnya semuanya kurang komunikasi aja sih ya Dari pihak ayahnya gitu Nah terus juga, kan kondisi saya lagi seperti ini juga Adanya kurang komunikasi banget juga sama anak-anak sini gitu Sampai akhirnya seperti ini lah terjadi Dan akhirnya anak saya juga statement Karena memang satu pertama dia juga tertekan Tertekan dari pihak sekolah yang menanyakan Gimana Rizka kabarnya gitu loh Terus juga, saya juga posisi seperti ini Saya juga jadi serba salah kan Gimana saya mau mencarinya juga kemana gitu loh Terus posisi juga, saya juga satu ketah musibah Yang kedua juga saya masih bergerak sekolah Sama rumah ibu saya gitu kan jadi bingung Jadi semuanya ikut bingung Akhirnya anak saya yang gede Sama si abang ini sampai Ya Allah bun Ya udah deh aku kerja lagi gitu Tadinya kan dia gak mau kerja Tadinya dia berpikir untuk fokus sama kuliah Tapi anak pendidikan seperti ini Akhirnya dia kerja lagi Terus saya juga Gimana bang bunda juga Menyaruh uang tambahan juga belum bisa Saya bilang gitu Ya udah lah bunda sabar-sabar aja Akhirnya si Rizka Anak saya yang si kakak ini Si kakak Dinda ini Merasa sedih juga Merasa tertekan juga Akhirnya dia buka setmana seperti itu Ya terjadilah akhirnya Jadi gembar-gembur seperti ini gitu loh Dan udah terjadi seperti ini Baru Bang Kiwil bisa nemuin anak-anak Baru Bang Kiwil bisa nemuin ke sekolah Yang pada Yang di saat dia Yang di saat dia nemuin kepala sekolah itu Aku juga sudah Sudah sebelum Bang Kiwil datang Aku juga sudah telepon-teleponan Dengan pihak sekolah Minta keringanan Minta segala macem lah Itu untuk Anak-anak supaya Dikasih ujian dulu deh Dikasih tes dulu Maksudnya dikasih ulangan dulu Sampai nomornya juga dikasih dulu Aku bilang gitu loh Karena memang Aku juga sama Bang Kiwil Sudah tidak komunikasi Anak-anak hanya komunikasi Sama hanya anak-anak aja gitu Jadi aku berusaha Aku sampai minta maaf Punten-punten Aku belum bisa datang ke sekolah Dan aku Hanya bisa telepon Aku bilang gitu Ya mereka sih Alhamdulillah Bertenggang rasa banget gitu Karena posisi Saya seperti ini Sampai harus ngomong Sama kepala sekolah Kita ngomong di telpon Nah Saya sudah ngomong Saya sudah bicara Bang Kiwil baru ngomong Gitu kan Baru datang Seharusnya kemarin itu Saya hanya kepengen Biar ke depannya ini Tidak terjadi lagi seperti ini Gimana Maksudnya Bang Kiwil datang ke Jakarta Ini kita rempukan Gitu loh saya Sebagai ibunya Walaupun kita sudah bercerai Kan kita pengennya baik-baik aja Gitu kan Terus Bang Kiwil Sama pihak keluarganya Bang Kiwil Karena kan memang Walinya kan keluarganya Bang Kiwil Anak-anak Gitu kan Gitu Nah Sebenarnya Pengen rempukan seperti itu Tapi ternyata Bang Kiwil Datang ke Jakarta Bersama istrinya Jadi saya Langsung cancel Jangan dulu deh Karena kita tidak mau Ada orang lain Saya bilang gitu Ini khusus Saya Bang Kiwil Dengan keluarga Dan anak-anak Maksudnya dengan Abang sama si kakak Dan Kedepannya Jangan sampai terjadi Seperti ini lagi Gimana Gitu loh Perjanjian dari Bang Kiwil Untuk bisa Bertanggung jawab Sama anak-anak Sebagai wali Yang memang Wali sahnya Gitu kan Jadi kan Jangan sampai Ini seperti ini Karena ini sudah dua kali Kejadiannya Maksudnya yang pertama Kemarin kan si abang Terus yang ini Si kakak Sampai si abang Kan nanti Bulan Februari Awal Februari Kan harus bayar Ruang kuliah lagi Semesteran Jangan sampai terjadi Seperti ini lagi Bagaimana Gitu loh Posisi Bang Kiwil Ini bagaimana Ya Kita ngertiin Posisi Bang Kiwil Lagi gak ada Kerjaan Kita ngertiin Kita ngertiin Tapi kan Sebenarnya Harus ada komunikasi Saya juga Sudah berusaha Ngebantu banget Jadi gini Anak-anak sama saya Kan Bang Kiwil Gak tahu gimana Makanya Ongkosnya Setiap hari Sekolah Gimana Sedangkan posisi Kaki saya Lagi kayak begini Kan gak ada Pemasukan buat saya Gitu loh Saya juga berusaha Ngebantu Saya juga berusaha Gimana otak saya Berpikir ke depannya Saya jangan sampai Tercecer Akhirnya kan Saya ngebuka Kedai Itu kan Saya ngebuka Usaha saya Dibantu juga Sama si kata Buka kritik-kritik Gini Itu kan sebenarnya Udah ngebantu banget Gitu loh Ngebantu kita Sehari-hari Ngebantu Ngeringankan Bang Kiwil Juga Sebenarnya Gitu loh Tapi ya itu tadi Kita disuruh Mengerti-mengerti terus Tapi sedangkan Posisi Bang Kiwil Ini kenapa Gak bisa ngertiin Posisi saya Gitu loh Sebagai ibunya Di rumah Seharusnya seperti itu Seharusnya kemarin itu Yang saya mau Itu kita berembuk Dengan kepala dingin Dengan Tidak ada Orang lain Gitu loh Maksudnya Jangan ada Walaupun Dia ngajak istrinya Tapi kan itu Bagi saya orang lain Betul Karena kan saya masih ada Saya masih hibu Gitu loh Kecuali kalau Nah ini kan kita Interen Jadi Tapi ternyata Bang Kiwil juga Buru-buru Yang pertama Yang kedua Juga ada bininya Jadi yaudah deh Mendingan gak usah Kalian aja yang Ngomong bagaimana Dengan ayah